Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mohon izin untuk berdiri saja ya Ini soalnya Mohon maaf baru agak flu Jadi rasanya itu kayak Berada di kolam renang itu loh Jadi telinganya agak kedengaran Kalau sambil berenang gak apa-apa Tapi nanti kalau sambil berdiri gini Bisa agak nyelamur bahasa jawanya Itu gak keingin sama sakitnya gitu Jadi gimana kabarnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mas-Mas, Mbak-Mbak Pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan ataupun sharing Pengalaman tentang digital health promotion Jadi bagaimana profesi kesehatan masyarakat Mengambil peran, jadi peran yang tepat Saya tidak mengklaim diri saya sebagai ahli di bidang ini Cuman Saya dan juga teman-teman disini Terutama dengan Mas Dimas Mas Ade, dan juga Ada Mas Fahmi dan juga beberapa teman-teman Yang mereka muda-muda semua Saya tua sendiri begitu Ini berusaha untuk kemudian banyak membahas tentang digital health promotion Jadi hal tersebut nanti yang akan kemudian kita bahas selama sesi ini Jadi perkembangan era digital apa sih yang kemudian kita sekarang berada di dalamnya Mungkin bagi Bapak, Ibu dan Mas, Mbak yang sudah saya berikan pelajaran di kelas Mungkin sudah pernah mendengar ya Hitung-hitung dengar atau refreshing sedikit lagi begitu ya Mungkin untuk teman-teman yang lain Kemudian bisa kita sama-sama memahaminya Kita berada dalam era yang seperti apa Dan bagaimana kita kemudian Perlu memahami pergeseran yang ada Dan bagaimana kita perlu mengambil perannya Jadi kegiatan-kegiatan promosi kesehatan yang seperti apa Kemudian yang kemudian perlu kita lakukan begitu Jadi ini adalah sering kita dengar era revolusi industri Satu, dua, tiga, empat Bahkan sekarang ada yang sudah mengklaim lima dan ada yang enam Sepertinya ano ya Cepet-cepetan mengklaim gitu Saya sudah menemukan yang keenam Saya yang ketujuh Saya yang keelapan Tapi kalau kita lihat perbedaannya Saya masih stick on revolusi industri yang keempat Jadi revolusi industri yang pertama ini Tidak ada di antara kita yang Lahir pada waktu itu saya kira Karena di abad ke-19 Yaitu era di mana ditemukannya mesin uap Jadi dulu ditemukan mesin uap Sehingga untuk industri ini banyak menggunakan tenaga yang sifatnya mekanis Kemudian banyak terjadi pergeseran Kalau dulu buruh itu kemudian banyak yang mencangkul dan sebagainya Karena ditemukannya tenaga mesin uap Maka kemudian ada kereta api Ada banyak hal yang kemudian mendorong perubahan tatanan kehidupan Kemudian masuk pada revolusi industri 2.0 Ini pada abad ke-19 Ini adalah era tenaga listrik Ya era tenaga listrik ini kemudian Ditemukan produksi satu hal secara massal Banyak hal ditemukan kemudian bisa dilakukan produksi Karena adanya listriknya Kalau kita dari lahir juga sudah nemu listrik ya Lahir ceprot itu sudah Sudah ada langsung terang begitu Tapi kalau di zaman dulu terupa-rupanya enggak ini abad ke-19 Oke kemudian masuk di abad ke-20 ini revolusi industri 3.0 Di mana ditemukannya era elektronik dan informatika Jadi produksi massal tadi kemudian menjadi otomatis Ya sehingga kita mengenal banyak sekali Hal-hal yang dulunya mahal kemudian menjadi murah Ya ini kita temukan di era ini Revolusi industri karena ada elektronik dan informatika Dan itu rupanya belum berhenti Kita masuk pada revolusi industri 4.0 Di abad ke-21 Di mana di sini ada kombinasi antara tiga teknologi Sekaligus yaitu teknologi fisik digital dan biologis Ya jadi teknologi-teknologi fisik ini Kemudian misalnya adalah Ditemukannya kendaraan yang sifatnya otomatis Pencetakan tiga dimensi Jadi saya pernah membaca itu Ada berusaha sekarang orang itu mencetak ginjal Beginjal di tiga dimensi begitu Jadi ada lubang-lubangnya dan persisnya Kalau dia kemudian berkolaborasi dengan teknologi digital dan biologis Ya itu sangat mungkin terjadi ada ginjal buatan Kemudian jantung buatan Nanti lama-lama saya membayangkan kita kayak mesin gitu ya Sudah berapa usianya? 50 tahun Udah 50 tahun berarti ini sudah waktunya untuk ganti organ ini bu A, B, C, D Silahkan masuk Nanti kemudian kita tinggal dibongkar pasang gitu ya Kebuli itu tidak terjadi Hanya kalau sakit saja Jadi itu yang kemudian terjadi Teknologi fisik, teknologi digital, internet of things Jadi menemukan, melacak, memantau semuanya secara real time Smart home Semua orang dapat terkoneksi dengan cepat Dan itu kita sekarang berada pada era itu Jadi era web 1, web 2, web 3, web 4 Di mana kemudian kita bisa saling berinteraksi satu sama lain dengan mudah Jadi semua peralatan digital kita itu bisa berkomunikasi satu sama lainnya Kalau kita komunikasikan pakai komunikasi fisik langsung Hai, apa kabar? Ini tanpa perantara manusia Mereka itu bisa melakukan komunikasi Katakanlah misalnya kita pakai Ya itu kalau saya di kelas itu sering bilang Sekarang itu Jogja macetnya bukan main Makanya saya pakainya kalau keluar rumah atau keluar mau pergi kemana Pakainya Google Map atau Waze Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya Google Map atau Waze dengan canggihnya dia memberitahu saya berada di mana Kalau saya tidak tahu saya berada di mana Saya bisa tanya ke Google Map Saya berada di mana? Ya itu dia bisa menjawab Ya, oh saya berada di sini mau pergi kemana Nah kemudian akan dicarikan rute yang tercepat Begitu Ya, yang macetnya atau paling tidak macetnya sedikit Begitu ya Kalau sekarang tidak macet di Jogja itu berharap itu agak sulit soalnya Mengapa itu terjadi? Bisa terjadi Karena perangkat Google Map itu hampir semua ada di handphone kita Ya, dan kemudian mereka mengidentifikasi kita berada di mana Artinya kalau kita saat ini semua berada di tempat yang macet Berarti saya berdekatan satu sama lain di jalan Ya itu artinya bahwa Oh ini sudah sangat padat dan itu macet jangan dilewatkan ke situ Apalagi kalau demo kemarin ya Itu berarti kan macet sekali karena saking padatnya ya Itu adalah teknologi digital Jadi internet of things Dengan kecerdasan buatan Maka tanpa intervensi manusia antar smartphone, antar aplikasi, antar teknologi digital ini Kemudian bisa saling berinteraksi Ditambah dengan teknologi biologis Dimana disini Ada Teknologi yang sekarang marah itu adalah Genetika saya sendiri bukan ahli di bidang itu Tapi saya punya teman baik yang ahli di bidang itu Dan saya sering terbengong-bengong mendengar dia bercerita Jadi bagaimana secara genetik kita itu kemudian bisa diidentifikasi Jauh hari sebelum satu penyakit terjadi Ya begitu Jadi ada di namanya dipetakan begitu Di sequencing Di sequencing dan waktunya tidak lama Kalau dulu butuh waktu bertahun-tahun untuk sequencing genetik kita Sekarang waktunya hanya beberapa jam dan sudah diketahui Kita itu terdiri dari genetika apa saja Jadi Oh saya terdiri dari unsur apa saja gitu ya berarti Dan kemudian bisa dilakukan berbagai macam pengaktifan, pengeditan Ini kayak dokumen saja rasanya Di edit jadi Oh genetika apa yang kurang baik dari saya di edit gitu ya Di setip atau dipakai Ya kalau bayangan kita Di edit, diperbaiki kemudian akan menjadi yang bagus Dan kemudian kita bisa Ya ini misalnya Kita bisa melakukan rekayasa genetika Saya pernah belajar di luar negeri itu Merasakan produk makanan rekayasa genetika Nah itu ya agak aneh rasanya Misalnya saja Brokoli Itu kan warnanya hijau ya Itu saya mendapatkan brokolinya warnanya ungu Kemudian orange Oh cantik sekali, memang cantik Ya saya beli karena ingin ya Karena kan cantik sekali Tapi waktu makan itu Rasanya gimana ya Agak aneh begitu Terus habis itu saya tidak mau beli lagi Karena ya Waktu itu masih belum ini ya Apakah dari sisi keamanan untuk produk-produk rekayasa genetika ini cukup aman atau tidak Ini masih banyak dipertanyakan Jadi bisa diprogram Bapak Ibu Diprogram Dan sekarang sudah sampai pada hewan ya Kita mau misalnya Sapi yang bisa memproduksi susu dalam jangka waktu yang lama Ya Dari sekian tahun hidupnya dia bisa memproduksi susu dengan baik Ya itu untuk memproduksi sapi Dan arahnya ke depan bisa saja Kemudian adalah Kita bisa Ya dalam tanda kutip Mengedit genetika itu Sehingga bayi bisa Di rekayasa Bahwa dia bisa berumur panjang Tidak mudah sakit Ya tidak mudah pilek Kayak saya ini sekarang baru pilek Itu bisa dilakukan rekayasa Tapi belum sampai ke manusia Ini masih Kalau mau dibuat filmnya bisa Mas Dibuat film fiksi gitu ya Superman Superman ala milenial gitu Itu bisa dilakukan ya Kemudian sekarang sudah sampai ini Bisa Mengkombinasikan teknologi informatika Genetika dan Biologis dan digital Kedalam Ini Kaki palsu Kaki palsu Ataupun Alat prostetik palsu Yang bisa digerakkan dengan pikiran Ya jadi Saya mau jalan ke sana Saya mau nendang Saya mau nendang Bu Supri gini ya Ini bisa Dengan pikiran Pakai kaki palsu gitu ya Ya ini sudah Dikembangkan Bisa dibayangkan Betapa pesatnya Nanti kemajuannya Untuk bidang Pengetahuan Ya berikutnya adalah Era digital dan dampak kesehatannya Bagaimana kemudian Dampak bagi bidang kesehatan Jadi pekerjaan ini bisa Dilselesaikan dengan sangat cepat Terkomputerisasi otomatis Tanpa campur tangan manusia Saya masih ingat pada Awal-awal tahun 90 90 Ya awal 90 Waktu saya mau Maju skripsi Gitu ya Itu kita ngetiknya pakai Mesin ketik Yang gimana Ya brother Cetuk 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 Sekarang adanya di musim Yang ketawa itu berarti Dari Rai Rai sama dengan saya Ya Kemudian itu bisa sekarang Cepat sekali Kalau mau analisa statistik Dulu itu Ya Sintaknya atau perintahnya Sudah kita ketikan dulu Ya Kemudian nanti Di run Dan ditunggu Semalam Ya besoknya baru keluar Kan di print out Baru keluar gitu Baru keluar satu tumpuk Gini Terus dicek Mana yang salah gitu Ternyata salah semua Itu bisa terjadi Sekarang Cepat sekali itu bisa terjadi Karena terjadi Perubahan era digital tersebut Oke Kemudian Ketergantungan manusia Pada alat sangat tinggi Ya Contohnya saya tadi Saya dengan Google Map Ya Saya tahun 2017 Pergi ke Korea Wah itu Pernah mati kutu Karena itu Ketergantungan pada alat Pada handphone Ya Rupanya Yang pertama Ya saya tahu Kalau Korea itu Memakai Bahasa yang berbeda jelas Ya Bukan pakai bahasa Inggris Dan enggak banyak yang bisa Bahasa Inggris Yang kedua Hurufnya Hurufnya itu bukan huruf abjad Tapi pakai huruf mereka sendiri Namanya huruf apa ya Huruf apa Ha Han Hankel Wah ini anak-anak milenial ini Tahu persis ini Jadi saya seperti orang yang tidak bisa Baca tulis Sudah gitu Sudah gitu Mau pergi kemana-mana Saya biasanya kalau disini kan Pakainya Google Map Pabto Waze Enggak bisa jalan disana Kenapa? Mereka punya aplikasi sendiri Ya Punya aplikasi sendiri Sudah gitu Saya pakainya iPhone Nah sudah Wah salam ya Kenapa iPhone? iPhone disana tidak bisa berjalan dengan baik Ya karena mereka adalah negara Samsung Saudara-saudara Jadi itulah yang kemudian menyebabkan ketergantungan manusia pada alat sangat tinggi Ya mungkin disini Mbak-Mbak Mas-Mas ada yang suka lihat running man? Ya ada yang suka ya Kan pernah ada itu challenge running man yang kemudian disuruh nyari alamat tanpa bawa handphone? Ya itu saya merasakan seperti itu Luar biasa Sulit sekali Ya oke Kemampuan mengasah otak jangka pendek menjadi berkurang Jadi makanya banyak yang kemudian shortcut Yang kemudian berpikir instant Itu karakter-karakter yang kemudian perlu untuk kita pahami Penyediaan layanan kesehatan bersifat telemedicine Banyak yang maju Ada provider ada startup digital Jadi apakah kita sebagai petugas kesehatan Profesi kesehatan mau menangkap peluang ini Peluang sebagai provider Atau keduluan startup Jadi kalau kita tidak bergerak Ya nanti startup juga akan bergerak untuk itu Ya jadi ini kita perlu untuk lebih mencermati Kemudian perkembangan bioteknologi Ada CRI SPR CRISPR Alat pengeditan genetik terapi genetik Metode komputasi untuk penemuan obat Mikrobiota usus sebagai target terapi Biologi sistem untuk pengobatan Yang sifatnya individual atau precious medicine Jadi kalau dulu kita tahu bahwa pengobatan itu ya berdasarkan gejalanya apa Usianya berapa, berat badannya berapa Kalau sekarang enggak, lebih ditepatkan lagi Precise, bukan preciousnya Precise medicine Jadi lebih tepat lagi pada orang tersebut Kondisi genetikanya seperti apa Maka sebaiknya perlu dilakukan apa Itu namanya precision Oke Kemudian pergeseran upaya promosi kesehatan dalam 4 dimensi tersebut Ini bergeser Jadi yang sifatnya temporal Jadi ini ada 4 dimensi Jadi 4 dimensi untuk pergeseran promosi kesehatan dari sisi temporal atau timing Dari yang sifatnya dulu bersifat reaktif Kalau sakit baru diobati Kemudian sekarang bergeser ke arah yang proaktif atau preventif Jadi berusaha sedini mungkin Ya ini supaya tidak terkena sakit Ya kemudian ekologikal secara lokasinya Kalau dulu fokusnya lebih pada individu perindividu Sekarang fokusnya lebih luas lagi ke arah komunitas Kemudian kalau dulu dari sisi partisipasi itu adalah detachment Jadi tidak terlalu memperdulikan lingkungan di mana sasaran kita berada Tapi sekarang lebih pada empowerment Berusaha mengajak sasaran untuk ikut serta dalam upaya promosi kesehatan Dan yang terakhir adalah capabilities Jadi kalau dulu dianggap bahwa sasaran itu sebagai objek Maka sekarang kemudian lebih kepada sebagai subjek Jadi perlu untuk diperkuat Jadi ada strengthnya Ini yang kemudian upaya-upaya pergeseran promosi kesehatan yang perlu kita lakukan Kemudian bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam melakukan promosi kesehatan Ya ini kegiatan promosi kesehatan digital Mulai ramai dibicarakan itu pada awal tahun 2010 Ya bagaimana kita kemudian berusaha untuk ke arah digital Ya kita sendiri di UGM baru tahun 2016 kayaknya ya 2016-2017 ada Inahil begitu ya Ya itu baru kita mulai Jadi kita berusaha mengembangkan media Ya pengembangan media promosi kesehatan Ya ini bisa secara digital ataupun konvensional ada pilihan yang Di tempat kita masih ada Juga di wilayah-wilayah seluruh Indonesia ada yang kemudian Tidak bisa mengakses internet Yang namanya digital ini kemudian kental dengan internet Ya apalagi kalau anak-anak milenial sekarang itu Ya namanya paket data itu adalah sesuatu yang Harafiah Ya sangat penting Bolehlah enggak makan apa Enggak minum apa namanya Minum-minum yang sekarang itu Teh apa itu Bubble tea Bolehlah enggak minum bubble tea Tapi syaratnya harus punya paket data Kalau bisa minum bubble tea Di tempat yang ada paket datanya gratis Ya itu free wifi menjadi penting Tapi ada juga saudara-saudara kita yang masih berada di luar jangkauan area internet Luar jangkauan area Ini yang kemudian masih butuh yang sifatnya konvensional Kemudian media share dipermudah melalui sosial media Jadi ada Facebook, IG, Twitter, Youtube Atau dengan aplikasi Ya ini kemudian banyak sekali dipermudah Dan ini menyediakan ceru Ataupun kesempatan opportunities bagi pihak ketiga di luar bidang kesehatan Untuk turut serta berpartisipasi Jadi sekarang semua orang itu bisa untuk berkomentar masalah kesehatan Bisa untuk berkiprah di bidang kesehatan Regardless background mereka apa Ya cuma bagaimana kita mengambil peran saja Mereka punya background keilmuan masing-masing Tapi begitu kemudian kita saling berkolaborasi Maka kita bisa mengisi ceru tadi Opportunities tadi dengan lebih baik Dibandingkan kita sendirian Ya itu prinsipnya kolaborasi Oke kemudian dari bidang kami di pendidikan Ini ada penelitian promosi kesehatan yang sifatnya digital Ada epik data sebagai kajian promosi kesehatan Ada kemudian berbagai hal kita lakukan di sana Kemudian penyelenggaraan promosi kesehatan secara digital Ini salah satu contohnya mungkin saya paparkan sepintas saja Salah satu mahasiswa bimbingan saya Bimbingan kami dengan Mbak Fitri Ya ini ya Characterizing effective video to deliver health message Case of VAPE on Youtube Ya ini rada-rada bergeser ke arah punyanya Pak Wisnu ini Kalau kurang sempurna mohon masukannya Pak Wisnu Jadi prinsipnya kita melakukan big data analysis Tapi datanya kita ambil dari Youtube Jadi sampelnya Kalau biasanya sampel itu kita wawancara pada orang per orang Sampelnya ini adalah video di Youtube Dan mau melihat bagaimana karakter yang efektif untuk menyampaikan pesan Tentang VAPE di bidang kesehatan Jadi research questionnya adalah Karakteristik-karakteristik video yang seperti apa Yang efektif menyampaikan isu kesehatan pada VAPE Baik itu isu kesehatan yang pro maupun yang kontra Dengan bidang keilmuan kita Kita pelajari semua Jadi prinsipnya kita ingin tahu caranya gimana sih Atau karakternya seperti apa sih yang efektif Kemudian ini pakai penelitian yang sifatnya kualitatif Konten analisa Kemudian sumbernya dari Youtube Di scrap dengan api Kemudian keywordsnya Bahaya VAPE bagi kesehatan Apakah VAPE berbahaya bagi kesehatan Dampak kesehatan VAPE dan efek VAPE bagi kesehatan Itu diketikan di Youtube search Nanti kemudian semua yang terjaring Itu dimasukkan sebagai sample Salon sample Nanti kemudian ada selection kriteria Kalau kemudian betul-betul membicarakan tentang efek kesehatan dari VAPE Baik itu kesehatan Maksudnya mengklaim ini sehat atau ini tidak sehat Itu dua-duanya yang kita masukkan Tapi kalau tidak maka dikeluarkan Kemudian berbahasa Indonesia Dan viewernya banyak begitu ya Kita ambil yang viewernya lebih dari seribu Ya dari berbagai macam kriteria tadi Dari 841 video Akhirnya yang masuk kriteria adalah 68 video Itu kemudian dianalisa secara konten Dan hasilnya Hasilnya adalah Berbagai video yang sifatnya fear atau threat appeal Itu tidak terlalu disukai Jadi kalau kita mau bikin video Mau bikin konten kesehatan Itu jangan yang pakai appeal yang sifatnya menakut-nakuti Tidak disukai Kemudian lebih disukai yang sifatnya adalah Cognitive rational appeal Jadi pakai eksperimen ya Ini gambar Tidak kelihatan ya kalau saya jauh Ini gambar dua botol air mineral Yang dikasih eksperimen ditutup begitu Terus atasnya dikasih lubang Dikasih yang satu dikasih rokok Yang satu di aliri dengan asap vape Kemudian dilakukan pengasapan sekian waktu Dan kelihatan bahwa yang satu warnanya lebih coklat daripada yang rokok itu lebih coklat daripada vape Jadi yang menonton itu jadi yakin Atau mungkin mereka berpikir yakin bahwa yang vape itu lebih sehat dari yang rokok Eksperimental Ya ini adalah kognitif rational appeal Meskipun eksperimennya sederhana dan kalau ditinjau dari ilmiah itu tidak masuk akal Tapi itu tidak penting Tidak penting bagi masyarakat itu tidak penting Yang penting adalah mudah untuk di logika mereka Ya bagaimana kita membungkusnya nanti hendaknya kurang lebih seperti itu Kemudian health promotion messages need to prioritize use cognitive appeal Ya ini yang threat appeal Ini yang gambarnya pakai berdarah-darah gitu tidak disukai Tapi yang ini tadi yang eksperimen disukai Warnanya coklat gitu ya Oh berarti merokok pakai sigaret itu tidak sehat Lebih sehat pakai vape Jadi itu malah lebih banyak Jadi yang cons dengan kesehatan itu lebih banyak dilihat daripada yang pro dengan kesehatan Ya ini tantangan bagi kita Kalau kita diam saja itu makin lama makin banyak yang sifatnya hoax Ya yang cons kesehatan tadi kan lebih bersifat hoax Itu kalau kita diam saja nanti ya akan diambil oleh pihak ketiga itu tadi Oke kemudian pemakaian figur ataupun tokoh ini penting Ya entah tokohnya itu artis Ataukah tokohnya misalnya orang-orang yang poten di bidang Ataupun punya kompetensi di bidangnya pakai jas putih gitu misalnya Jadi oh masyarakat menganggap itu dokter Nanti ternyata dokter atau tidak itu urusan kedua Yang penting itu kelihatan sebagai dokter gitu ya Mereka suka itu Kemudian interactive video in one vlog Jadi sesuatu yang sifatnya interaktif Kayak ngajak untuk berkomunikasi langsung vlog sederhana Itu jauh lebih disukai daripada yang sifatnya kayak semacam kuliah Ya jadi ini kemudian perlu kita fasilitasi Kemudian help claim simple delivered and easy to understand Jadi pesannya mudah untuk dipahami ya Kalau ini mungkin kita juga sudah ini ya Kemudian kita perlu Ya perlu untuk memahami Kalau bisa kemudian bikin orang penasaran Ya ini curiosity Life curiosity Jadi penasaran untuk ingin tahu lebih lanjut Ini adalah karakter-karakter yang kemudian Ditemukan dari hasil penelitian tersebut Oke itu yang kemudian kami lakukan salah satunya Yang satunya lagi dari mahasiswa itu juga melakukan Apa Mengeksperimen bagaimana caranya betul-betul analisa big data Begitu untuk melihat dampak konsumsi minuman berkarbonasi terhadap gigi Ya jadi itu lebih pada pengalamannya untuk bisa melakukan big data analisis Oke kemudian kalau kita beralih pada pemerintah Apa yang mereka lakukan di era digital ini untuk promosi kesehatannya Ya beberapa minggu yang lalu kita kedatangan tamu besar dari Jakarta dari Kemenkes Pak Rizkyana masih ingat Ya beliau kemudian menyampaikan bahwa arah yang dilakukan oleh pusat promosi kesehatan Dan Kementerian Kesehatan juga sudah ke arah digital Jadi ada beberapa aplikasi Kemudian aplikasinya ini bisa dibuka Dan disitu aplikasinya masih menyediakan media-media yang kemudian bisa kita pakai Apa namanya kemarin ya Pro Pro Sehat Cuman ini masih belum di launching ya Pro Sehatnya masih menunggu Dari Kementerian dahulu Ya ini berbagai media yang kemudian bisa kita akses di Lamannya Kemenkes Ya kemudian ada EduPro EduPro ini juga salah satu aplikasi yang sudah di launching oleh Kemenkes EduPro Ini kalau saya amati adalah Dia lebih kemudian ini ya Kerjasama dengan pihak ketiga Untuk mengembangkan ya tidak masalah Mengembangkan aplikasi yang sifatnya untuk memantau Memantau pola makan kita seperti apa Ya tapi kalau dilihat dari jumlah yang download masih belum banyak ya Nanti kalau mau nyoba kemudian dikasih masukan ya itu akan sangat bagus sekali Mari kita sehat Ya ini juga ada aplikasi lain dari Kemenkes Ya ini kerjasama dengan PT Sijari Emas Teknologi Inovasi Kesehatan dan Kebukaran Ya ini pihak ketiganya berarti Jadi maksudnya kita sebagai kalau misalnya Bapak Ibu duduk di pemerintahan Belum tentu kemudian Bapak Ibu perlu membuat aplikasi sendiri Jadi bisa kerjasama dengan mereka yang bisa membuat aplikasi Tapi arahnya kita tahu persis apa yang kita mau Ya itu mungkin yang perlu kita ini kan ya Kemudian kalau dari sisi startup ya Nah kalau tadi dari sisi government akademisi kita juga termasuk dari sisi government Kalau dari sisi startup ini ada berbagai hal ya Kemudian aplikasi yang bisa kita pakai mulai dari MyFitnessPal Untuk kita workout untuk kita olahraga sendiri gitu ya Untuk aplikasi kalau kita sedang pusing ini stres mungkin karena besok banyak ngajarnya Kalau dosen itu ya Atau kalau mahasiswa stres karena besok mau ujian begitu ya Kemudian pakai headspace ini ada musik-musik yang menenangkan dan bisa tidur dengan nyenyak gitu Oke kemudian bagaimana profesi kesehatan masyarakat perlu beradaptasi di era digital Ya jadi ada beberapa adaptasi yang perlu kita lakukan Ability to adapt and engage in continuous learning Jadi kita harus mau belajar terus menerus Ya Tidak dalam rangka untuk mencapai gelar Tetapi dalam rangka untuk berinovasi Kalau kita tidak belajar terus menerus Nanti ketinggalan Ketinggalan sama yang bukan profesi kita Ya Social and emotional skills including leadership entrepreneurship and negotiation skill Ya jadi Berbagai keterampilan-keterampilan di luar keterampilan yang sifatnya akademik Ini perlu kita kuasai lah ini social skill ini Bu Supri ini yang menguasai ya social skill ini Higher cognitive skill including complex information processing Jadi interpretasi secara kognitif ini juga perlu untuk kita pahami ya Kalau kita lihat ini adalah grafik yang menunjukkan Keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh para pekerja Di era AI Apa namanya AI itu Intelligent Artificial Artificial intelligence Ya dengan era kecerdasan buatan tersebut Apa yang terjadi dengan skill-skill berikut Ya ini kalau yang kuning ini berarti menurun 14% Kalau yang ke arah sana 55% ini berarti meningkat Kalau yang kemudian ke arah physical and manual Jadi keterampilan yang bersifat fisik dan manual Itu kemungkinan besar akan tergeser Akan banyak berkurang Ya Ke arah Sekitar 14% Sampai tahun 2000 berapa tahun ini ya 2030 kalau gak keliru Mana tak 2030 Oh iya Kemudian basic kognitif Jadi keterampilan untuk berpikir yang sifatnya dasar Ya ini Yang gak perlu terlalu mikir Itu juga akan berkurang Ya jadi Kalau itu yang terjadi maka kita kemudian perlu yang ke arah higher kognitif Jadi kreativitas Informasi yang memproses informasi secara komplek Atau menginterpretasi Ya jadi Kalau public health profession disini kita perlu skill Mampu menginterpretasi Ya itu maka kemudian Ini naik Naiknya cuma sedikit tapi 8% Kemudian yang ke arah social and emotional Ini naiknya lebih tinggi 24% Entrepreneurship and initiative taking Leadership and managing others Ya ini juga diperlukan Kemudian ada yang ke arah technology ini yang paling kemudian gain paling tinggi Advanced IT skills and programming basic digital skills Ya itu berarti kita perlu menggeser ke arah sana Kemudian kalau kita lihat lagi Skill today and skill tomorrow Ya kalau yang di bawah ini ternyata kurang besar ya Skill today itu adalah yang kemudian yang Perceive importance of skill today Ya ini yang axis verticalnya adalah yang ada sekarang Dan akses horizontal adalah yang untuk masa depan Kemudian yang dibutuhkan Itu adalah yang sebelah kanan Untuk masa depan Yang dan sebelah kiri yang masa Yang kurang dibutuhkan masa depan Yang begini juga iya Yang atas itu dibutuhkan di masa depan Yang bawah Eh di masa sekarang Yang bawah tidak terlalu dibutuhkan masa sekarang Artinya adalah Kalau kita mau kemudian cukup punya peran di masa depan Kita perlu menggeser ke arah yang kanan Baik itu yang kuadran atas Ataupun kuadran bawah Kuadran atas itu artinya dibutuhkan sekarang dan masa depan Yang kuadran bawah Sekarang kurang begitu dibutuhkan Tapi di depan masa depan dibutuhkan Apa aja itu? Ya saya bacakan ya kak Kayaknya terlalu kecil soalnya Advanced Data Analysis Aslias karena Big Data Analysis Kemudian Entrepreneurship Ya ini dibutuhkan Adaptability Kemampuan untuk beradaptasi Advanced Literacy Teaching and Training Ya masih bisa dipakai buku keterampilan kita Complex Information Processing Jadi memproses informasi secara kompleks Scientific Research and Development Ya ini yang ke depannya akan banyak dibutuhkan Kalau yang unicorn sekarang dan masa depan Ya ini ada Sama sih Leadership, Communication and Negotiation Critical Thinking, Advanced IT And so on Nanti bisa dibawa Bisa di copy ini selainnya ya Kemudian sektor job switch Jadi pergeseran jenis pekerjaan Yang top growing dan top declining Ini untuk yang ke arah kesehatan semua Ya saya ambilnya Registered Nurses Jadi perawat yang terregistrasi Kemudian petugas home health aid Jadi yang penolong Penolong kesehatan yang ada di rumah Itu nanti akan makin ke arah sana Karena precise medicine Sehingga orang lebih suka kemudian berubat Gimana caranya supaya dari rumah Gak usah repot-repot ke rumah sakit Ya dan tidak perlu membayar Karena claim BPJS nya sudah lancar Amin Amin Ya kemudian Dan sebagainya ya Ini yang kemudian perlu kita tingkatkan Oke jadi Berbagai informasi ini saya dapatkan Dari satu artikel Di tahun 2018 Masih baru artikelnya Berbagai sektor yang nanti Akan meningkat dan Ya ini Sumbernya saya dapatkan dari sana Mungkin itu saja yang bisa Saya sampaikan pada pagi hari ini Kurang dan lebihnya Saya memaaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax